Oh tak kira nyusul varel disuruh mbak Delvia mbak Delvia ini memang sekarang lagi proses perbaikan warung jadi ya mau dimaklumi kalau warungnya ini belum bersih ya Halo teman suka jalan siang ini Pak Joko dan Bu Siti mau keluar jadi bakal juga jembat mau kemana Bu oh tak kira nyusul varel disuruh mbak Delvia mbak Delvia sama mbak oh iya jadi ini berdasarkan di Surabaya ya Pak ke Surabaya Bu Siti sama Pak Joko keluar mau ke Tambarjo rumah saudara dan hari ini menurut infonya dari Bu Siti memang tidak ada tiket pesawat dari Jakarta ke Banyuwangi secara langsung teman-teman diadvankan oleh emraai seperti itu ke Bu Siti jadi mas Warel di hari ini itu dari Jakarta menuju Surabaya jadinya nanti langsung dijemput oleh mbak Delvia disana gitu teman-teman jadi ke mbak Delvia dulu gitu menurut Bu Siti barusan Bu Siti sekarang mau pergi sama Pak Joko kita santai-santai dirulah ya di warungnya Mas Warel sambil ada orang main belial itu teman-teman disini juga ada mbak Agi Mentul Hai Mbak Agi Mentul Alhamdulillah baik sejak kapan ini sejak kapan sejak dahulu kalah sejak tadi baru barusan kok tadi belum upload gitu teman-teman update-an terkini ya Bu Siti cantik sekali Masya Allah termasuk darah bersama Pak Joko kita nongkrong-nongkrong di warungnya Mas Warel Halo teman-teman jalan barusan Bapu bapaknya Mas Warel Pak Joko sama Bu Siti teman-teman keluar bersama menaiki mobil ke saudaranya teman-teman ya jadi di info dari dapat info dari Bu Siti bahwa Mas Warel nanti akan ke dari Jakarta ke Surabaya dulu ya teman-teman jadi nanti dijemput oleh Mbak Delvia karena Mbak Delvia kan temannya di Pasuruan dekat dengan Surabaya jadi karena Bu Siti tadi bilang karena gak ada tiket mbak gitu ya gak ada tiket dari Jakarta langsung ke Banyolong jadi ke Surabaya dulu gitu teman-teman tapi hari ini masih belum datang ya kita pantau saja teman-teman kita tunggu saja di rumahnya nanti kalau Mas Warel pulang pasti kita langsung update ya langsung bagikan informasi ke kalian jadi kita standby di rumah sambil melihat bagaimana situasi di sekitar rumah Mas Warel nah saat ini ada pembangunan itu teman-teman pembangunan rumah rumah barunya itu dibongkar jadi biar warungnya langsung nyambung ke rumah ya jadi dapurnya jadi di rumah baru kita perlukan lagi ya teman-teman itu ada adek firman loh ada firman mainan sepeda mini trail ini memang sekarang lagi proses perbaikan warung teman-teman jadi ya mau dimaklumi kalau warungnya ini belum bersih ya nah ini adalah persambungan antara yang kiri ini rumah baru dengan warungnya Mas Warel jadi ada batasan sungai kecil ini teman-teman yang saat ini sudah proses pembuatan ini ya jembatan nanti dicor ini teman-teman disambungkan ke ruangan ini nanti ini dibuat dapur gitu teman-teman nah disitu tuh panggungnya Mas Warel sudah dicor sekarang giliran warungnya juga mau disambungkan dengan rumah barunya ini gitu teman-teman kondisi terkini jadi disini ada material pasir ya yang baru ya nanti digunakan untuk mengecor tuh dan juga disana masih proses juga kolam pancingnya masih belum jadi teman-teman jadi ada bataku yang didatangkan tapi masih belum semua bataku ini masih ada lagi nanti bataku yang akan dikirim ke sini kemudian dibuat untuk bataku ini nantinya akan dibuat untuk mengecor eh untuk membuat batas pinggir-pinggiran itu teman-teman batas pinggir-pinggiran kolam ikan ya itu ada adik firman tuh main-main tuh sama temannya kita perlihatkan kolam ikannya ya teman-teman emang airnya ini lumayan keruh teman-teman kan ini air bekas hujan ya dan juga air sumber sumbernya warnanya coklat biasanya dibuat anak mandi loh tapi kita usahakan teman-teman banyak yang komen di komenternya emra'is di videonya emra'is om kalau para perega di rumah tolong jangan sampai main di kolam karena jangan sampai mandi di kolam ya karena airnya kotor emang kotor teman-teman tapi mas Faru itu kayaknya tahan banting ya tahan banting sering main sering mandi di sungai kayak gitu kebiasaannya kalau di kampung tapi ya kita pasti berikan usahakan memberi tahu mas Faru ya biar tetap terjaga biar tetap knowing pasti kita nanti pasti nanti kita nasihati ya udah cukup sikit teman-teman video kali ini disini juga ada mbak Angki mentol ramai kami beli lihat bangki mentol pulang udah cukup sekian video kali ini teman-teman di rumahnya mas Warel nanti kita update lagi ketika ada informasi lanjutnya atau kedatangan mas Warel ya kita nantikan kedatangan mas Warel di rumahnya cukup sekian video kali ini terima kasih udah nonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati